Ini alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saat pertama datang ke Indonesia pada 1942, Jepang menampilkan diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari imperialisme Barat. Rakyat Indonesia yang awalnya menyambut Jepang dengan gembira, belakangan tertipu. Jepang ternyata hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perannya. Jepang berambisi menyatukan Indonesia di bawah kekaisaran Jepang alih-alih memerdekakan Indonesia. Beruntung dalam perang melawan Barat, kemenangan Jepang tak bertahan lama. Dikutip dari konflik bersejarah, Encyklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia, 2013, posisi Jepang dalam perang makin terimpit pada 1944. Jepang pun berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Selain membentuk berbagai organisasi dan menggaet tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Koiso. Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka Parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada India Timur, Indonesia, di kemudian hari. Janji Koiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Para tokoh pergerakan khawatir Jepang batal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang. Sejarawan JJ Rizal dalam kolomnya di Kompas.com, 17 Agustus 2016, mengatakan Soekarno pun beberapa kali bersikap keras kepada Jepang. Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika, janji kemerdekaan di kemudian hari, yang disampaikan PM Koiso ternyata tidak serius. Jepang tak bisa berkelit. Untuk melunasi janjinya, mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, badan itu, Dokoritsu Zyubicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, Bukki, dibentuk. Soekarno, Mohata, Soepomo, Amaramis, Abdul Wahid Hashim, dan Mohyamin direkrut ke dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!